Jumpa lagi pemirsa, kembali Anews Kaltim menjumpai Anda dengan sejumlah informasi pilihan. Bersama saya, Violeta Istina. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Seorang lansia di Samarinda ditangkap warga. Pelaku disergap setelah ke pergok mencoba membawa kabur sepeda motor milik pengemudi ojek online yang sedang mengambil pesanan roti bakar di pinggir jalan. Anggota unit reserse dan kriminal prosyekta Samarinda Kota menggelandang pria berusia 55 tahun warga Jalan Biawan Samarinda Ilit. Pria bernama Eko ini digelandang ke kantor polisi akibat ulah nekatnya membawa kabur sepeda motor milik seorang wanita yang berprofesi sebagai ojek online. Peristiwa percobaan pencurian sepeda motor ini terjadi saat korban tengah membelikan pesanan langganannya berupa roti bakar di kawasan Jalan Biawan. Korban yang berdiri membelakangi sepeda motor dengan jarak 2 meter itu tidak menduga jika pelaku beraksi. Korban pun tidak mengetahui kedatangan pelaku. Beruntung saat pelaku hendak kabur penjual roti bakar memergokinya dan langsung menangkap pelaku. Korban mengaku pelaku berhasil menghidupkan mesin sepeda motornya lantaran kuncinya masih tertempel di kunci kontak. Motor sempat dinyalain sama dia? Sudah sempat dinyalain, sempat di starter, sempat dibawa jalan. Contoh omnya, tahu omnya yang roti ini tak lihat. Oh, terlihat. Peteng sama omnya gini, tunjuk. Jarannya berapa meter bu? Dari motor ke... Belum jauh baru semeteran kali. Gagal mencuri sepeda motor tidak membuat pelaku lepas dari jerat hukum. Untuk kepentingan penyelidikan pelaku masih harus menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Samarinda, Fuji Mostopan, INews melaporkan. Selamat menikmati.